Kisah nyata ini terjadi di Inggris Raya Kisah tentang seorang sales telephone sluler bernama Paul Potts Paul Potts ini punya perjalanan hidup yang getir Sedari kecil, dia sering dibully oleh teman-temannya Karena badannya yang gendut, juga karena dia punya selara musik yang tidak umum Yaitu opera Bahkan dalam biografinya diceritakan bahwa dia pernah mengalami pelecehan seksual juga Sebuah pengalaman yang tentu saja akan menyisakan trauma tersendiri bagi dirinya Pernah suatu ketika, Paul Potts ini berlari menghindari para pembulinya Namun sayangnya, dia harus menabrak pipa besi hingga retaklah gigi depannya Ya, akhirnya karena kombinasi yang ekstrim itu Dari mulai badannya yang gendut, selera musiknya yang tidak umum Dan bentuk giginya yang retak tidak sempurna lagi Maka Paul Potts menjalani masa mudanya dengan terus menjadi bahan bulan-bulanan Ejekan dan bulian bagi teman-teman dan lingkungannya Berbagai bulian ini membuat dirinya selalu insecure Tidak pede setiap harinya Ya, rasa pedenya itu sebenarnya memang sempat muncul Selepas memenangkan lomba menyanyi tingkat lokal di masa remajanya Namun, rasa pede itu harus kembali hancur Tatkala dalam salah satu kesempatan, sang penyanyi idolanya sendiri Yaitu Luciano Favarotti menilai Bahwa Paul Potts tidak memiliki kemampuan bernyanyi yang baik Atau tidak cukup berbakat Paul Potts akhirnya memutuskan menyerah dengan hobi sekaligus karir menyanyinya Sempat kerja di pabrik baja dan akhirnya menjadi sales telepon seluler Hingga akhirnya dia pun menikah Namun, cerita membanggakan seorang Paul Potts justru muncul di usianya yang ke-36 tahun Dimana dia diyakinkan oleh istrinya untuk mengikuti sebuah ajang pencarian bakat Yaitu British God Talent seri pertama Hadirlah Paul Potts dalam acara pencarian bakat itu Dia tampak sangat tidak percaya diri Tapi ketika mulutnya terbuka dan mulai bernyanyi Maka sisanya adalah sejarah Dia menjadi juara satu ajang British God Talent seri pertama itu Setelah itu merilis album Albumnya terjual jutaan kopi dan merajai chart lagu Eropa Dan hingga hari ini Mantan sales telepon seluler korban buling itu Telah tampil di lebih dari 40 negara Dari kisah dramatis Paul Potts ini Setidaknya kita bisa belajar satu hal Bahwa tidak ada kata terlambat untuk sebuah pembuktian Pembuktian bahwa kita bisa Pembuktian bahwa kita mampu Pembuktian bahwa selalu ada hadiah tidak terduga Dari keputusan kita untuk menghadapi resiko Rasa malu dan ragu Yang selama ini selalu kita hindari itu Siapapun berhak menjadi apapun Sepanjang dia mau memperjuangkannya Dan tidak pernah berhenti mempercayainya Perjalanan berliku Paul Potts Sudah cukup mengajarkan kita tentang semua itu Semangat selalu untuk kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!